Sebuah video kisah cinta wanita Indonesia berjodoh dengan tentara Amerika viral di media sosial. Inilah kisah cinta yang dialami oleh wanita bernama Rizka Aguilar. Diketahui Rizka Aguilar merupakan seorang wanita berasal dari Lampung. Kini dirinya adalah istri dari pria bule bernama Dennis Aguilar Gomez. Ketemain-main, profesi suaminya itu adalah tentara Amerika. Video kisah cinta wanita asal Lampung dengan suaminya tentara Amerika itu baru-baru ini viral. Dibagikan akun TikTok pribadinya. Dalam video tersebut, Rizka membagikan kisah cinta awal pertemuannya dengan sang suami. Ia menceritakan pertemuannya lewat online itu terjadi sejak May 2021 lalu. Meski begitu, jarak ia jauh tak membuat komunikasi mereka terputus. Karena mereka hampir setiap hari melakukan video call hingga chat. Seiring berjalannya waktu, komunikasi dan hubungan mereka pun semakin intens. Hingga akhirnya, Dennis Aguilar Gomez, pria bulenya itu menunjukkan keseriusan. Dennis, tentara Amerika itu memutuskan menjadi mu'alaf pada 1 Juli 2021. Lalu, satu bulan kemudian, Dennis Aguilar Gomez menemui Rizka datang ke Indonesia pada Desember 2021. Selama di Indonesia, ternyata kedatangan Dennis itu pun tak disangka Rizka untuk melamarnya. Lalu Dennis juga mencoba meminta izin kepada orang tua Rizka untuk menikahi putrinya. Dalam video lainnya, Rizka pun memperlihatkan momen pernikahan mereka. Ia membagikan video ijab kabul tentara Amerika itu saat menikahinya. Kini, unggahan kisah cinta Rizka Aguilar, wanita Indonesia berjodoh dengan tentara Amerika itu viral. Dan berdua sorotan warganet, tak sedikit warganet memberikan beragam komentar. Sejumlah warganet pun menanyakan tips dan rahasia agar bisa mendapatkan jodoh online seperti Rizka tersebut. Terus saksikan dan jangan lupa follow dan subscribe Facebook, Instagram, dan Youtube Pacar Basin Post. Agar sobat-simpos tidak ketinggalan info berdari dari kita. Sampai jumpa!